Bank Tabungan Negara TBK menilai penerbitan kontrak investasi kolektif efek beragun aset KIK atau EBA maksud kami salah satu strategi menjaga rasio kecukupan modal CAR. BTN menargetkan penyaluran dari kredit tumbuh 17 hingga 18 persen dengan CAR di kisaran 15 hingga 16 persen. Direktur utama BTN Mariono mengatakan pada 2015 perseroan berencana untuk menerbitkan KIK EBA sekitar 3 triliun rupiah. Lewat sekuritisasi dan juga tagihan kredit pemilikan rumah ini otomatis portofolio KPR BTN akan menurun. Namun perusahaan akan memperoleh dana dari hasil penerbitan EBA untuk mendukung ekspansi dari KPR ke depan. Dengan penurunan portofolio KPR maka penghitungan dari CAR menjadi lebih baik. Di samping itu juga upaya ini bisa menaikkan penghitungan CAR karena dengan sekuritasi, maksud kami sekuritisasi portofolio kami akan memperoleh VBase dari pengelolaan untuk menambah laba. Itu kita akan mendapatkan VBase dalam bentuk V pengelolaan sehingga menambah daripada laba. Sehingga ujungnya laba ini menambah modal dan akhirnya menambah daripada kapital edik literasi kita. Nah kurang lebih dengan adanya ekspansi bisnis kita kurang lebih antara 17-18 persen kredit kita di tahun 2015, maka kapital edik literasi kita bisa malah meningkat menjadi kurang lebih 15-16 persen. Pesatnya, EPA yang dicatatkan akan semakin mendorong likuditas EPA di pasar sejumlah nantinya. Dan kami tentunya menharap bahwa dan saya investment management